langsung aja kita unboxing untuk smartwatch T10 Pro ini nih guys check it out ya ini dia untuk smartwatch T10 Pro nih guys ini di dalam boxnya nanti kita akan dapatkan buku panduan lalu ada charger ya ini chargernya kotak seperti chargernya Jetway hai teman KG Gadget ketemu lagi setelah kemarin kita sudah unboxing dan review smartwatch T10 Pro di video kali ini kita akan coba tes beberapa fitur dari smartwatch T10 Pro ini seperti tes fitur notifikasi lalu ada tes fitur untuk pengukur suhu tubuh menggunakan termometer lalu ada tes oximeter nih untuk mengecek heart rate dan blood pressure nih guys jadi kita akan tes beberapa fitur dari smartwatch ini tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel KG Gadget tolong diklik tombol subscribe nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi oke guys kita akan langsung coba tes fitur untuk notifikasinya nih guys kita akan coba kirim WA kita akan lihat ya notifikasinya munculnya seperti apa di sini saya menggunakan satu lagi HP ya ya ini sudah masuk ya jadi kalau untuk notifikasi eh singkronnya itu cukup cepat ya jadi setiap ada notifikasi langsung muncul di smartwatchnya tidak terlalu banyak delaynya lalu untuk notifikasi sendiri di smartwatch ini untuk WhatsApp itu tidak terlihat eh lambang WhatsAppnya kita lihat untuk notifikasi yang lain seperti Twitter ini muncul ya lambang Twitternya di pojok kiri atas nih dan untuk karakternya ini cukup banyak ya jadi kalau kalian kirim pesan panjang jadi munculnya itu juga lumayan panjang di sini nih guys jadi terlihat hampir full ya dan untuk notifikasinya maksimal 15 ya yang dimunculkan di smartwatch ini kita akan coba tes pengukur suhu tubuh di smartwatch T10 Pro ini dan pembandingnya kita akan menggunakan alat termometer jadi ketahuan ya untuk akurat dari pengukur suhu tubuhnya Oke kita persiapkan dulu ini sudah saya pakai di tangan ya ini kita akan cek untuk suhu tubuhnya pengukur suhu tubuh di sini 36,6 ya oke tidak bergerak lagi coba kita akan tes menggunakan termometer Hai di termometer 36,3 ya ada perbedaan sekitar 0,3 derajat celcius coba kita akan tes di tangan sebelah kanan ya ya sekarang udah pindah di sebelah kanannya untuk jam tangannya atau smartwatchnya kita akan coba tes pengukur suhu tubuhnya Hai ya untuk di tangan kanan 36,5 ya kita tunggu apa masih bergerak Hai ya sepertinya sudah ya 36,5 coba kita tes di Hai termometer Hai 36,2 Hai ini masih tiga masih berjalan ternyata ya 36,6 jadi ada sekitar perbedaan 0,3 sampai 0,4 derajat celcius nih guys Hai Oke sekarang kita akan coba tes untuk SPO2 dan heart rate nya pertama SPO2 dulu ya ini kita coba tes SPO2 menggunakan smartwatch T10 Pro ini ya ini masih jalannya kita tunggu Hai di angka 97 persen ya ini kita pakai oximeternya di tangan Hai masih jalan ya 96 ya ini 97 96 Hai cukup akurat ya ada perbedaan satu angka tapi ini naik lagi ya untuk di oximeternya 97 jadi cukup akurat ya untuk SPO2 nya sekarang kita akan coba untuk heart rate nya nih guys kita akan coba untuk heart rate nya Hai ya masih berjalannya masih nunggu untuk data dari heart rate nya 90 90 turun 88 Hai sekarang di angka 87 Hai kalau kita lihat di oximeter ini 88 ya guys jadi ada ini 88 ya jadi ada perbedaan sekitar satu angka ya jadi cukup akurat juga untuk heart rate nya nih guys selama pemakaian 6 hari yang lalu nih sampai sekarang waktu pembelian itu sekitar 40% ya untuk baterai nya jadi belum pernah saya charge jadi untuk baterai nya cukup lumayan awet tapi tidak full connect ke bluetooth ya jadi ini kadang-kadang saya connect ke bluetooth nya aja untuk pedometer atau step nih memang agak kurang akurat karena kalau kita naik motor masih terhitung sebagai step ya tapi overall untuk pemakaian sehari-hari smartwatch ini cukup baik karena sudah tahan air dan bobotnya juga yang enteng ya karena memang masih menggunakan bahan plastik untuk frame nya jadi itu tadi sudah ya kita tes untuk beberapa fitur smartwatch ini jadi buat kalian yang mau beli link deskripsi nya masih ada di bawah dan xrpu nya juga masih ada di bawah ya jadi sekalian kalau kalian ingin beli tinggal klik aja link nya oke cukup sekian video kali ini buat kalian yang sudah nonton terima kasih dan yang belum subscribe channel kaki gadget tolong di klik tombol subscribe nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang teman muncul selamat menikmati Tables of time